7. Menulis yang haram Menulis catatan hoax, sebagai muslim kita diperintahkan untuk tabayun atau klarifikasi setiap informasi yang diterima Di dalam islam menyebar menulis catatan hoax alias berita bohong tidak bisa dibenarkan Menulis novel dewasa, hukum tulisan sama dan hukum ucapan Agama islam mengajarkan untuk berkata baik atau diam Syariat islam membatasi ucapan, tidak semua ucapan diperbolehkan seperti berbohong, mengunjing atau gibah Dan lain sebagainya Sementara itu, dilarang dalam syariat islam seperti itu juga menulis Apa yang dilarangkan untuk diucapkan haram juga untuk ditulis Menulis ramalan bintang, mempelajari dan mempercayai sodiak termasuk kepada perbuatan syirik Syirik merupakan sebuah perbuatan dosa terbesar sehingga mempelajari dan mempercayai sodiak hukumnya adalah haram Menulis jimat, di dalam ajaran islam penggunaan jimat sebenarnya tidak diperbolehkan Sebab, menggunakan jimat sama saja percaya kepada kekuatan selain Allah SWT Jimat juga merusak keimanan seorang karena tidak lagi bergantung dan berharap kepada Allah SWT Menulis tulisan erotis, seseorang juga diharamkan untuk menulis konten yang mengadu unsur erotisme Hal ini karena sesuatu yang diharamkan untuk diucapkan, maka haram juga untuk ditulis Bahkan bahaya yang ditimbulkan ditulisan lebih besar dan lebih lama Karena itu, hendaknya menjaga pinanya dari menulis rekayasa, penipuan, dan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam pergaulan Menulis kisah fiksi dalam kisah nyata Pendapat yang ragi kuat adalah yang membolehkan membuat cerita fiksi Asalkan terikat dengan syarat-syarat syarai agar tidak terjatuh dalam kebohongan atau keharaman Apalagi sampai menulis cerita fiksi dalam kisah nyata Menulis memakai penak emas Rasulullah SAW bersabda Janganlah kalian minum dan gelas emas atau perak Dan jangan pula kalian makan dan piring terbuat dari keduanya Sesungguhnya emas dan perak itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia Dan untuk kalian di akhirat Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Wallahu alam bisawab